TNI AL berhasil menangkap dua pelaku penyelundupan 100 kg narkoba jenis sabu dan ekstasi dari perairan muara Sungai Esahan, Sumatera Utara. Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Rashid dalam keterangannya di Lantamal I Belawan Sumatera Utara mengatakan, petugas gabungan TNI AL mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba di perairan Pulau Jemur Rokanhilir, Provinsi Rio, oleh kapal nelayan yang akan dibawa masuk ke kota Tanjung Balai. Pada Minggu 18 April 2021 sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan TNI menghentikan kapal tanpa nama yang diawaki oleh KH usia 33 tahun sebagai nakoda dan HS usia 34 tahun sebagai ABK, diduga masuk dari perbatasan Malaysia ke perairan muara Sungai Esahan. Dari hasil pemeriksaan awal dan penggeledahan ditemukan 6 karung goni berisi 100 bungkus paket yang mencurigakan di palka buritan kapal yang diduga narkoba jenis sabu dan ekstasi. Selanjutnya kapal beserta nakoda dan ABK serta barang bukti dikawal menuju Lantamal I Belawan. Setelah pemeriksaan lanjutan bekerjasama dengan kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 1 Medan, diketahui karung tersebut berisi 87 paket narkoba jenis sabu seberat 92,512 kg dan perkiraan 61,378 butir pil ekstasi seberat 18,413 kg, sehingga total 110,925 kg yang dibungkus kertas koran. Sedangkan dari selaku celana ABK didapati 1 bungkus plastik berisi 5 butir pil serta secari kertas berisi catatan rincian jumlah paket terbagi dalam huruf abjad. Abjad tersebut diduga merupakan daftar penerima barang haram tersebut. Selain mengamankan satu buah kapal GT-5, petugas juga mengamankan satu buah telepon genggam, dompet, dan uang tunai sebesar Rp342.000 sebagai barang bukti yang dibawa menuju Makolan Tamal I guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Panglima Korma D1 Laksamana Muda TNI Rashid menambahkan, penangkapan dua pelaku yang diduga membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi di perairan muara sungai Asahan Sumut ini merupakan hasil kerjasama intelijen dan patroli rutin yang dilakukan oleh pangkalan TNI AL di wilayah kerja Kuarmada I. Atas perbuatan pelaku yaitu KH usia 33 tahun dan HS usia 34 tahun, diancam dengan hukuman maksimal pidana mati. Bapak-bapak lihat yang ada jam 1.30 waktu Indonesia Barat di perairan Pulau Jemur, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Nanal Tanjung Balai Asahan telah menangkap satu unit kapal tanpa nama yang berukuran kurang lebih lima groston yang diawaki oleh dua orang ABK dengan inisial KH dan HS. ini setelah dilaksanakan pemeriksaan dan info yang kita awal itu memuat narkoba karena setelah didalami, ini narkoba dari Malaysia setelah digeledah memang betul ditemukan sabu-sabu atau ekstasi di bungkus karung goni ya sebanyak 6 karung dengan rincian 79 bungkus ini diduga jenis sabu-sabu seperti yang bapak-bapak lihat yang ada di meja Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarawang Sitorus melaporkan terima kasih sudah menonton!